Nah terus kita jalan, terus perlahan, ya sesuai dengan titik yang kita rasakan tadi masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat nabawi, Alhamdulillah Ini olahraga ringan, ya tapi insyaallah tidak hanya olahraga Tapi ini adalah bagian terapi, ya dimana penyakit-penyakit itu insyaallah tuntas dengan batang sapu Tapi disini bukan batang sapunya sahabat sehat nabawi yang pasti ketika kita menterapi itu kita berdoa juga kepada Allah Karena doanya yang menyebabkan kita sehat insyaallah Batang sapu ini adalah bagian sarana atau ikhtiar kita Nah ketika kita bicara tentang terapi ringan dengan batang sapu, ya sahabat sehat nabawi bisa melakukan di rumah Nah kenapa kita menggunakan batang sapu, tidak menggunakan batu, ya atau tidak menggunakan kelereng yang ada di rumah kita buat Nah karena kalau batang sapu sahabat sehat nabawi itu semua orang punya Ya jadi cari batang sapu yang kayu, ini seperti ini Kita lihat batang sapu yang kayu ukurannya kecil saja Ukurannya kecil tidak mesti besar Lalu kita bisa letakkan, kita lakukan terapi, mau tidur 7 menit, bangun tidur kita 7 menit Ya, itu sangat manfaat sekali Dan kita bisa rasakan manfaatnya itu biasa setelah 2 hari kita melakukan Misalnya tadi malam kita lakukan pemijatan, besoknya buang air, terasa keruh, kuning, bau, segala macam Itu adalah proses detoksifikasi secara sempurna Ya, jadi caranya Lihat sahabat sehat nabawi Jadi kalau kita lihat bahwa seluruh organ kita itu terwakili dari telapak kaki kita Ya, maka jari-jari itu kita ibaratkan adalah kepala Jadi kalau orang yang sering sakit kepala, coba jari-jarinya ini dipencet lama Ya, dengan menggunakan batang sapu Jadi kita injek-injek Jadi bukan digosok, tapi kita injek Ya, nah di bawah jari-jari atau di bawah kepala itu ada leher Maka garisnya ini adalah leher kita Ya, di bawah leher itu ada dada Maka lekukannya, nah ini, ini adalah posisi dari dada kita Jadi kalau kita misalnya ada masalah pada dada, maka tekan di sini lama Ya, di bawah dada, sahabat sehat nabawi ini ada pencernaan kita Di sini terdiri lambung dan semuanya Ya, nah maka di sini kita lamain Nah, ini termasuk, sahabat sehat nabawi Bagi penderita diabetes, maka titik ini adalah sangat punya peranan penting terhadap penderita diabetes Ya, ini juga sangat punya peranan penting terhadap liver kita Jadi pankreas dan liver ini sangat mempunyai peranan Maka di sini kita akan lamain Ya, berapa kali hitungan? Ya, kira-kira misalnya kita hitung 5 atau 10 kali hitungan 1, 2, 3, terus kita ulang berulang Nah, baru kita jalan lagi perlahan Ya, ketika kita sembelit Misalnya mengatasi supaya buang air besarnya lancar segala macam Nah, titik ini sangat punya peranan penting Ya, di atas tumit sedikit Nah, punya peranan penting untuk mengatasi usus besar kita Maka di sini juga kita Nah, baru daerah tumit Ya, tumit adalah titik reproduksi Nah, makanya biasanya bagi wanita yang heightnya suka sakit, keluar bercak merah Ya, tidak stabil segala macam Jadi peradangan Nah, maka daerah tumit ini bisa dilakukan terapi rutin Ya, jadi seperti kita jalan bagi Ya, kita lakukan di daerah tumit Nah, biasanya lakukan 1 minggu sebelum height Ya, supaya kita merasakan manfaatnya Jadi bukan pada saat dia height Ya, langsung bisa sembuh Tidak, 1 minggu sebelum height Nah, atau bagi yang laki-laki Ini adalah titik juga titik kesuburan Titik vitalitas Maka tadi kita katakan bahwa batang sapu murah meriah Tapi bisa mengatasiin semua masalah dalam penyakit kita Ya, maka kita bisa terapi rutin Jadi, sahabat-sahabat Bawi Jangan sia-siakan batang sapu yang ada di rumah kita Jadi, lakukan Ini kita lihat urutannya Ya, dari ujung jari Kita jalan perlahan Nah, terus kita jalan Terus perlahan Ya, sesuai dengan titik yang kita rasakan tadi masalah Ya, kita hitung di situ lama Terus kita jalan lagi perlahan lagi Sampai daerah tumit kita Terus kita maju lagi Ya, ke depan lagi Jadi, posisinya Kita jalan, maju Ya, sudah di ujung Kita mundur lagi Terus, jadi maju Terus mundur Dan kita rasakan perlahan Jadi, jangan terlalu buru-buru Kita gerakan santai Ya, yang pasti Keajaiban 7 menit pagi Dan keajaiban 7 menit malam Dengan batang sapu Keesokan harinya bisa kita rasakan Jadi, jangan lupa Terapi ringan Tapi banyak manfaat Terapi murah meriah Hanya dengan 1 batang sapu Insya Allah Allah berikan kesembuhan Saya lagi Jangan malu Untuk menterapi diri kita Dengan sesuatu yang murah Tapi, lihatlah keajaiban Yang Allah berikan Dibalik sesuatu yang murah Tadi Afan minggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!